Pelajaran di Hongkawes, Virga Nah sekarang kalian sudah bisa membuat kalimat dengan mempergunakan keterangan tempat tujuan atau arah tujuan Dengan mempergunakan kata kerja bentuk emas seperti pergi, datang, dan pulang Nah sekarang kita pelajari beberapa keterangan waktu yang tidak spesifik Yang dapat dipakai untuk menambah atau melengkapi kalimat kita Sekarang mari kita menghafalkan karena ini perlu menghafal Yang pertama, hari, hari ini Hari ini adalah, kyo, kyo Besok, ashita, ashita Lusa, asate, asate Kemarin, kino, kino Dua hari yang lalu, ototoi Minggu ini, kongshu Minggu depan, raishu Jadi, syunya itu adalah minggu Kong-nya menyatakan sekarang, ima Kongshu minggu ini Kalau minggu depan adalah raishu Raishu, ra-nya itu adalah kanjinya datang atau kuru Kuru yang tadi kita pelajari ya Raishu, jadi minggu yang akan datang Raishu Minggu depannya lagi adalah sarai-shu Sarai-shu Minggu kemarin adalah seng-shu Nah, kanjinya seng itu adalah yang dahulu atau duluan Jadi, minggu yang dahulu, yang duluan adalah seng-shu Minggu kemarin ya Minggu kemarinnya lagi adalah seng-seng-shu Seng-seng-shu Bulan ini Bulan ini adalah konggetsu Jadi, seperti tadi kongshu, ini adalah konggetsu Getsunya, kanjinya adalah tsuki Atau bulan Konggetsu, bulan ini Bulan depan adalah raigetsu Raigetsu Seperti tadi ada ra-nya ya Raigetsu Ra-nya adalah datang Bulan depannya lagi adalah sarai-getsu Bulan kemarin adalah seng-getsu Seperti tadi adalah minggu kemarin seng-shu ya Bulan kemarin adalah seng-getsu Bulan kemarinnya lagi adalah seng-seng-getsu Tahun ini adalah kotoshi Kotoshi Tahun depan adalah ra-i-nen Ra-i-nen Jadi, kotoshi itu kanjinya adalah ima Atau sekarang Seperti kong tadi Dan tahun Toshi Jadi, kotoshi Tahun depan adalah ra-i-nen Ra-i-nen Ra-i-nya adalah datang Dan nen-nya adalah tahun Ra-i-nen Tahun yang akan datang Tahun depannya lagi adalah sara-i-nen Sara-i-nen Seperti tadi ada sara-i-shu Sara-i-getsu Ini adalah sara-i-nen Sara-i-nen Tahun kemarin adalah kyo-nen Kyo-nen Sedangkan tahun kemarinnya lagi adalah o-to-to-shi O-to-to-shi Jadi, mirip dengan dua hari yang lalu adalah o-to-to-i Kalau dua tahun yang lalu atau tahun lalu, tahun sebelumnya lagi O-to-to-shi Kita juga bisa mempergunakan setiap Yaitu mai Setiap hari Mai-nici Setiap minggu Mai-shu Setiap bulan Mai-tsuki Setiap tahun Mai-toshi Mai-toshi Nah, kata-kata keterangan waktu yang tidak spesifik ini Ini tidak mempergunakan ni Dan ini bisa kita pakai untuk melengkapi kalimat kata kerja must Yang kita pakai tadi Sesuai dengan waktunya Jadi, kalau kemarin Minggu kemarin Bulan kemarin Itu kan sudah lewat Maka dipakai dengan kalimat yang Sudah lampau Yaitu Mashta Atau Maseng deshta Tapi kalau minggu depan Besok Bulan depan Tahun depan Tahun depannya lagi Itu Dengan mempergunakan bentuk Mas Positifnya Atau Maseng Bentuk negatifnya Yang Masa depan Misalnya, kalau saya bilang Saya Bulan depan Akan pergi ke Department store Watashi wa Raigetsu Depato E Ikimasu Watashi wa Raigetsu Depato E Ikimasu Ibu saya setiap tahun Datang ke Jepang Datang ke Jepang Jadi, kalau mempergunakan setiap tahun Kita mempergunakan bentuk yang mas Jadi, ibu atau ha-ha atau oka-san Oka-san wa Mai toshi Setiap tahun Mai toshi Nihon E Kimas Setiap tahun Datang ke Jepang Ha-ha wa Mai toshi Nihon E Kimas Saya Dua tahun yang lalu Pulang ke Indonesia Watashi wa Dua tahun lalu Jadi Kotoshi Chonen Ototoshi Ototoshi Watashi wa Ototoshi Indonesia He Kaerimashita Watashi wa Ototoshi Indonesia He Kaerimashita Minna Gambarou Kita juga bisa mempergunakan Keterangan waktu berupa Tanggal Dimana tanggal adalah spesifik Jadi, kita mempergunakan Ni Setelah tanggal tersebut Misalnya Tanggal 22 Januari Akan pergi ke Jepang Watashi wa Ichi gatsu Nijuni Nichi ni Nihon E Ikimasu Watashi wa Ichi gatsu Nijuni Nichi Ni Nihon E Ikimasu Nah, untuk menyatakan tanggal Saya pernah membuat videonya Jadi, bisa kalian cek Di bawah ini Mengenai Menyebutkan Tanggal Tahun Bulan Dalam bahasa Jepang Nah, secara pendeknya saja Intinya itu Kalau kita menyatakan tahun Kita mempergunakan Tahun berapa Jadi, misalnya 2023 Adalah Niseng Nijusang Nen Nen Menyatakan tahun Bulan 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 kita menggunakan Gatsu Dari Ichi gatsu Atau bulan Januari Bulan 1 Sampai Juni gatsu Juni gatsu Atau bulan Desember Ichi gatsu Nigatsu Nigatsu Sanggatsu Shigatsu Sampai Juni gatsu Bulan Desember Sedangkan Untuk tanggal Kita mempergunakan Nici Jadi, misalnya Kalau tanggal 22 Tadi Nijuni Nici Nijuni Nici Tetapi Ada sebutan Khusus Untuk tanggal 1 Sampai 10 Kemudian Tanggal 14 Tanggal 20 Dan Tanggal 24 Ada sebutan Khusus Dan itu Bisa kalian Pelajari Di video Saya Yang Sebelumnya Ada di Deskripsi Box Di bawah Nah Yang Berikutnya Kita akan belajar Membuat kalimat Dengan Partikel D Yang dipergunakan Untuk menyatakan Cara Jadi Cara pergi Cara datang Dan cara pulang Dimana Di depan Partikel D Adalah Kita bisa Memakai Kata benda Yang berupa Kendaraan Atau alat Transportasi Jadi Bagaimana Cara datangnya Bagaimana Cara Pergi Atau pulangnya Contohnya Pergi Dengan Kereta Atau Densya Densya Watashi Wa Densya Dek Ikimasu Saya Pergi Dengan Kereta Nah Di sini Kita akan Belajar Menghafalkan Beberapa Kata Alat Transportasi Yang bisa Dipakai Untuk Membuat Kalimat Ini Oke Nah Sekarang Mari kita Berlatih Dengan Mempergunakan Nani Nani Berita Pergi 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 Yang pertama Dengan Kereta Den Densya 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 Ikimasu Kereta Bawa tanah Chikatetsu 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 De Ikimasu Dengan Sepeda Atau Jitensya 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 De Ikimasu Mobil Kuruma Kuruma De Ikimasu Taksi Takushi 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 De Ikimasu Shinkansen Shinkansen De Ikimasu Shinkansen De Ikimasu Kapal Atau Fune Fune De Ikimasu Fune De Ikimasu Dengan Bis Basu 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 De Ikimasu Pesawat Terbang Hikouki Hikouki De Ikimasu Motor Atau Baiku 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 De Ikimasu Baiku De Ikimasu Nah Satu lagi Adalah Dengan Jalan Kaki Atau Aruku Tapi Kita Tidak Mempergunakan De Tapi Kita Bilangnya Aruite Ikimasu Watashi Wa Aruite Ikimasu Nah khusus yang Aruku ini Adalah Bukan De Karena Dia adalah Kata kerja Jadi disini Kata kerja ini Diubah menjadi Bentuk Te Atau Aruite Sehingga Menjadi Frase Dan juga Belakangnya Diikuti dengan Ikimasu Watashi Wa Aruite Ikimasu Lain dengan Pergi Atau Ikimasu Kita juga Bisa Memakai Datang Atau Kimasu Misalnya Saya Tadi datang Ke perpustakaan Dengan Naik sepeda Jadi Watashi Watashi Toshokan He Jitensha De Kimashita Watashi Wa Toshokan He Jitensha De Kimashita Atau Tadi Saya Jalan Datang Watashi Watashi Wa Toshokan He Aruite Kimashita Watashi Wa Toshokan He Aruite Kimashita Saya Pulang Ke Indonesia Dengan Pesawat Terbang Dua Minggu Lagi Atau Sarai Shuu Watashi Wa Sarai Shuu Indonesia He Hikouki De Kaer Mas Watashi Sarai Shuu Indonesia He Hikouki De Kaer Mas Minda Gambarou Dan juga Kita bisa Memakai Kara Dan Made Di antara Satu tempat Ketempat Lainnya Seperti Di Pertemuan Kita Minggu Lalu Misalnya Dari Rumah Sampai Stasiun Saya Berjalan Berjalan Kaki Saya Pergi Dengan Berjalan Kaki Watashi Watashi Wa Ie Kara Eki Made Aruite Ikimasu Watashi Wa Ie Kara Eki Made Dari Rumah Ke Stasiun Watashi Wa Ie Kara Eki Made Aruite Ikimasu Kalau Kalau Mau Bilang Saya Dari Rumah Ke Stasiun Jangan Kaki Itu 10 Menit Atau Jupun Kita Akan Bilangnya Watashi Wa Ie Kara Eki Made Aruite Jupun Desu Watashi Wa Ie Kara Eki Made Aruite Jupun Desu Kalau Naik Sepeda 5 Menit Ie Kara Eki Made Jiten Sade Go Fun Desu Jadi 5 Menit Go Fun Desu Atau Kita Bisa Mempergunakan Kakarimas Go Fun Kakarimas Atau Jupun Kakarimas Contoh Lainnya Kalau Dari Stasiun Di Jepang Namanya Shinjuku Ke Shibuya Kalau Naik Densha Itu Perlu 10 Menit Misalnya Kita Akan Bilangnya Shinjuku Eki Kara Shibuya Eki Made Densha 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 Jupun Kakarimas Memerlukan Waktu 10 Menit Jadi Kakarimas Artinya Memerlukan Seperti Memerlukan Waktu Memerlukan Uang Itu Kita Bisa Mempergunakan Kakarimas Shinjuku Eki Kara Shibuya Eki Made Densha 10 Pun Kakarimas Shinjuku Eki Kara Shibuya Eki Made Densha De 10 Pun Desu Indonesia Kara Nihon Made Hiko Kide Hati Jikan Kakarimas Indonesia Kara Nihon Made Hiko Kide Hati Jikan Desu 8 Adalah Hachiji Tapi Kita Tambahkan Kang Atau Waktu Periode Di Belakang Jadi Hachiji Kang Artinya 8 Jam Jadi Koleksi Partikel Kita Bertambah Lagi Kalau Minggu Lalu Kita Bisa Bilang Saya Pergi Bersama Ayah Saya Jadi Watashi Wachichito Jadi Partikel To Menyatakan Dengan Kita Bisa Bilang Saya Pergi Bersama Ayah Saya ke restoran jadi watashi wa chichito restoran e ikimasu watashi wa chichito restoran mi ikimasu selain demikian video saya kali ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan kalau ada pertanyaan boleh bertanya di bawah ini tetap semangat ya mata jikai oai shimashou bye bye Otsukaresama des kamu sudah menyelesaikan pelajaran hari ini terima kasih sudah menonton sampai selesai kalau ada pertanyaan komen di bawah ya klik like, subscribe dan nyalakan tombol notifikasi untuk mendapat informasi kalau aku upload lagi mata jikai oai shimashou bye bye